Intro Selamat malam Indonesia Selamat malam One Freight Arena Pada kesempatan malam hari di One Freight MMA Indonesia Partai perbaikan peringkat straw weight 52,2 kg Inilah fighter kita Sudut biru Tony Christian Sirajadeng Hutapaya Ini dia Tony Christian Sirajadeng Hutapaya Fighter asal R12 Fighting Camp dan juga Toba MMA Fighter asal Sumatera Utara Berusia 20 tahun dengan tinggi 162 cm Berbasis kickboxing dan juga karate Akan memulai debunya pada malam hari ini Bung Sino Ya mereka bermain di kelas throw Ini juga menjadi kelas yang padat Dengan petarung-petarung handal ya Dan juga memiliki speed fit yang luar biasa Betul sekali Kita tahu juga basic dari Tony adalah kickboxing memiliki prestasi di kickboxing dan juga seorang pemegang sabuk di pencak dor ya Bung Betul sekali dan petarung-petarung dari Sumatera ini terkenal dengan kerasnya, pukulannya, tendangannya dan kekuatan mentalnya Bung Ya berbicara mengenai fighter Sumatera Utara kita juga akan mendoakan JK Saragi yang akan di road USC Bung Betul sekali Ya kita segera melihat disini Tony Christian sedang ada di preparation area menyiapkan persiapan untuk di debutnya pada malam hari ini Ya fisik yang nampak luar biasa juga Bung Dari otot-otot di atas kita lihat cukup terlatih ya Bung Betul sekali, otot memang gak jadi jaminan Bung Tapi terlihat dengan badan seperti ini artinya latihannya benar dan keras Bung Kita akan segera menyaksikan bagaimana debut Dari sudut merah Krishna Takeover Prakoso Fizer asal Hana Academy Solo Kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah Berusia 20 tahun dengan tinggi 164 cm The Basic Jiu Jitsu Dengan debutnya pada malam hari ini Bung Kita tahu disini dia memiliki prestasi di Kejur Prof Jiu Jitsu Jawa Tengah Kita akan lihat bagaimana seorang grappler harus menghadapi striker Classic fight Bung Ini sulit kalau kita bilang dia ini adalah seorang grappler Karena dia berasal dari Hana Academy Ya kita tahu Hana Academy bukan hanya sekedar Jiu Jitsu Bung Disana ada grappling, ada boxing, ada kickboxing Paket lengkap Bung Betul Dimana juga champion di kelas women's throw weight juga berangal baru dari Hana Academy ya Bung Betul sekali Dan tadi kita lihat langsung dedengkotnya dari Hana Academy Johan Lulia Johan Lulia hadir untuk mengawal petarungnya Bung Ya kita akan segera menyaksikan bagaimana debutnya Krishna Prakoso di Fight Night 62 pada malam hari ini Sudah berada di tangga memasuki Octagon One Pride Arena Ya nampak santai sekali Bung Biasanya fighter sudah masuk sini sudah mulai lari-lari Bung Betul Dia santai Bung jalan Bung Baiklah kami akan hadirkan di hadapan Anda Dari sudut biru Lahir di Sumatera Utara Usia 20 tahun Tinggi 162 disiplin kickboxing karate Inilah debutan dari R12 Fighting Game Toba MMA Tony Tony Si Raja Dan Hutabea Sementara lawannya lahir di Sukoharjo Jawa Tengah Usia 20 tahun Tinggi 164 cm Disiplin Jiu Jitsu Takeover Hand Academy Krishna Prakoso Ketua Dewan Juri Malam hari ini Max Bettino Inspektor Pertandingan Franz Zinotirta Juri 1 Wiwit Juri 2 Andri Juri 3 Soma Wasit Stevi Sumwal Fighter Selamat bertarung Kalian sudah tahu peraturannya Ikuti perintah saya Lindungi diri kalian Main dengan Sporting Tasko Juri 1 Juri 2 Juri 3 Dewan Juri Time Party ready Ready Fight Partai keempat pada malam hari ini Antara Tony disudut biru melawan Krishna disudut merah Bohong langsung saya Dua Fighter Tadi kita lihat Tony nampaknya mau salaman Tapi ternyata tendangan Jebakan Batman Jebakan Batman Dan Krishna mendapatkan Gulat Tincok Sekarang ya Bu Betul sekali Namun sudah berhasil dihindari Gulat Tincok ini apabila Sudah di half guard Sudah di side control Ini sulit sekali Bu Ya Kita lihat disini Krishna ingin merubah posisinya Apakah ada neon belly Kita lihat disini Ini sudah posisinya sangat baik Untuk Krishna ya Kita lihat Dia berada di atas Dan berada di samping Kita lihat disini Tony mencoba Menahan kaki dan Kepala Ini terlihat dia Nampaknya kurang terlatih Di ground Iya Disini terus Krishna Membawa badan Tony Untuk terus bergerak Untuk mendapatkan celah Sepertinya Bu Betul sekali kita lihat Tangan kiri dari Tony Menangkap kaki Itu gak ada gunanya Bu Ya Malah justru dia Menjebak tangannya sendiri Dia harusnya menggunakan Tangannya yang itu Untuk mendorong Untuk keluar Bukan malah menangkap kaki Dari lawan Bu Dan ini bisa saja Mendelikan fatigue Karena tangan kanan Dari Tony Terus melakukan Rangkulan ke arah Kepala dari Krishna ya Bu Iya betul sekali Kalau kita lihat dari Ini kita lihat Pindah ke maun Sudah perpindah Bagus sekali Perpindahan yang cukup baik Dari Krishna Bu Bagus sekali Ya Krishna masih terus Mengontrol Ini adalah kemampuan Atau jam terbang Dari Krishna Di Jujitsunya Betul sekali Terlihat memang Dari ground gamenya Memang Krishna lebih terlatih Dan Saicok nampaknya Kita lihat Apa yang berhasil Makin dijangkut sepertinya Memilih untuk Memukul wajah Wow Memberikan Ini Keputusan yang kurang tepat Untuk Tony Seorang Jujitsu Jangan dikasih bunggungnya Bu Apa yang ada finish Kita lihat disini Lehernya bisa dilahap Bu Oh bisa berubah jadi ambar ini Iya nampaknya Kita lihat Dia bisa ke ambar Atau kimura Kita lihat Apakah berhasil Krishna melakukan kuncian Ataukah Tony bisa melepaskan Dari keadaan yang sangat Oh kembali Terjatuh Berbahaya Sepertinya RLC Bu Belum Belum Kita lihat Karena tangannya Belum masuk ke arah leher Dia masih mengontrol Baik Kita lihat disini Krishna masih terus Mengganggu Tony Tony harus berdiri Bu Disini dia jangan berlutut Dia harus kayak tadi Nungging Nungging Sehingga Sulit bagi Krishna Untuk menahan posisi ini Apabila dia berlutut Ini akan memudahkan Krishna untuk Mempertahankan posisi Dan akhirnya Mendapatkan Posisi yang lebih baik Untuk melakukan kuncian Kita lihat Sudah ada di back Dan kita lihat Gamsilnya terlepas Terepas Gamsil dari Tony Bisa saja Krishna Meratakan untuk Mendapatkan RLC Ataupun juga kuncian yang lain Oh baik sekali Mencoba 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 mematikan tangan kanan dari Tony Mencoba mematikan tangan kanan dari Tony Belum berhasil ya Kembali Sudah akan ada set up yang sama Sepertinya Iya kita lihat Ini apabila Krishna bisa meratakan Oh baik sekali Kita lihat disini Tangan dari Krishna Masih terus mencengkram Tangan kanan dari Tony Wah baik sekali Ini sudah benar nih Oh Apakah terjadi kuncian Nampaknya mencoba melakukan Kimura Ini diluruskan juga bisa menjadi ambar ya Bisa Kimura Bisa ambar Bisa lihat Oh hampir saja tadi Akhir Kita lihat disini Tony masih terus terdesak Ini sebenarnya sudah bagus Tony harus menarik kepala Dan mendorong Sehingga terjatuh Wow Nampaknya mencoba kembali Kimura Kuncian sudah Kimura Sudah didapatkan Nampaknya berhasil Cukup dalang Luar biasa Escape Baik sekali Luar biasa Baik sekali Luar biasa Tony Kali ini berbalik keadaan Saat ini Tony yang berada di atas Dari Krishna Namun Ini kita lihat Krishna Mencoba membawa kembali Kebawah Tadi padahal Tony sudah di atas Namun dia tidak berusaha mempertahankan posisi Dia malah mencoba Melakukan giletin lagi Sehingga Sekarang balik lagi keadaannya Ke posisi awal Side control Ini akan menjadikan PR bagi Tony Di fight ke duanya Sudah di krusifik tangannya Kita lihat Apakah berhasil Oh keluar Masih ada tangannya mengait ke arah kepala Dari Krishna Tapi ini bukan cekikan Ini hanya sekedar menahan Hanya sekedar menahan kepala Ini bukan cekikan Malah disini Krishna bisa melakukan Kuncian Von Flu Sebenarnya Oh Kita lihat disini Oh Masih ada ground and Paul Kraft dari Krishna Kita lihat ya Bu Naik sekali Masih terus Bermain Di ground Kedua fighter kita Disini terlihat Tidak ada Kecobaan keluar dari Posisi Tony Dia hanya mencoba menahan Bahkan mencoba menyerang Ini It's not good idea Untuk melakukan serangan Dari posisi bawah Seperti ini Bu 10 detik terakhir di ronde pertama Pada malam hari ini Krishna melakukan pukul-pukul kecil Untuk mendapatkan poin juga ya Bu Ya betul sekali Dan bukan hanya poin Itu juga sangat mengganggu Ya berakhir di ronde pertama Kita akan melihat Bagaimana Kedua fighter ini Akan melanjutkan di Ronde keduanya Bu Ya Kita lihat Dia sebenarnya sudah benar ini Dengan berdiri seperti ini Kita lihat Di posisi ini Kimura coba dilakukan Tetapi masih bisa Dikembalikan ya Bu Tadi Ya Ini karena kekuatan tangan Dari Tony Oke Kita lihat ini Ground and pound Yang dilakukan oleh Krishna Sedikit demi sedikit Itu Lumayan bikin pusing Karena langsung ke kece Betul sekali Jangan bingung Jangan mau terbawa Permainan dia Oke Pelatihnya bilang Jangan bingung Jangan terbawa Karena mungkin memang Pelatihnya merasa Ini fighternya bingung Kayaknya Bu Karena terbiasa Di bermain di bawah Sepertinya Bu Betul sekali Ya ronde kedua Segera akan dimulai Pada malam hari ini Antara Tony Christian Di sudut biru Melawan Krishna Prakoso Di sudut merah Partai perbaikan peringkat Untuk debut Strowweight division Pada malam hari ini Ya segera dimulai Ronde kedua Oh Lock kick tadi Dari Tony Sepertinya akan bermain Di atas Di ronde kedua ini ya Bu Ya Karena memang Di bawah Terbukti Oh Hampir saja tadi Itu dia Tendangan ke arah badan Di clinch Betul Tony juga Oh Baik sekali Kan ini terlihat ya Terlihat Krishna Juga kemampuan Clinch fight-nya Kurang Bu Karena di posisi clinch Dia bukannya mencari underhook Namun dia mencoba Mencengkrap Mau mencekik Dari depan Itu sangat sulit sekali Bu Dan tapi Karena kesimbangan yang kurang baik Dari Tony Membuat Krishna Bisa menjatuhkan ya Bu Itu sebenarnya takedown Takedown yang dilakukan oleh Oleh Krishna Bukan karena kesimbangannya Dia Memeluk kepala Dari Krishna Itu Tekniknya salah Bu Pada saat clinch Jangan melakukan headlock Sekarang ini dilakukan adalah headlock Ini berbahaya sekali Sekarang dia kembali Memberikan punggungnya Tentunya ini berbahaya sekali Bu Kita lihat tangan Tangan Krishna Sudah mulai naik ke atas Betul Apabila kepalanya lepas Dia langsung mendapatkan Posisi back Mencoba untuk melepaskan Tangan dari Tony Sepertinya Krishna Terus mencoba Ini posisi Berbahaya sekali Headlock Dicoba dilakukan oleh Tony Namun headlock ini Untuk petarung Ini gak ada artinya Oke Karena ini bukan kuncian Hanya sekedar menahan kepala Apabila tangannya Awan headlock ini capek Dia akan Kehabisan tenaga di tangan Dan lawannya akan mendapatkan Posisi back Kita lihat Dan begitu lepas Langsung mendapatkan Posisi back Sudah mendapatkan Kuncian sepertinya Bu Iya Nampaknya Cimurak Senang sekali Ambar nampaknya Kita lihat Ambar Kita lihat Apakah berhasil Tinggal diluruskan Tinggal diluruskan Tinggal diluruskan Apakah Krishna bisa Memfinish disini Atau kekuatan dari Tony Bisa memberikan keadaan Ya ini Ini bahaya sekali Apabila Tangannya sampai lurus Maka itu Langsung sakit Langsung sakit Iya Kita lihat Masih mencoba Ambar Terjatuh kali ini Ini posisi yang sangat berbahaya Tinggal ditarik lurus Begitu tangannya Sudah lurus Sudah lurus Ini sudah sakit Apakah Kita lihat Oh Mati ada perlawanan Dari Tony Dan tap Kemenangan perdana Untuk Krishna Prakoso Dari Hanak Ado di Solo Kita lihat Di sini Telebrasi kemenangan Dari Johan Mulia Leggo Legenda Meme Indonesia Iya Nampaknya masih kuat Bisa diangkat Fighternya Mungkin karena keras Terlalu juta Ini dia Krishna Prakoso Sangat tenang sekali Saya melihat karakter Dari Krishna Sangat tenang sekali Pada saat masuk Dia tenang Pada saat menang pun Dia terlihat Tampak seperti Tidak ada ekspresi Ini dilihat Tadi percobaan Ambar Kita lihat Tangannya masih Nyambung dan begitu lurus Kita lihat Itu elbow nya sudah lurus Sekali Itu sudah sangat sakit Sekali Kita lihat Ditekan Tetapi masih ada percobaan Perlawanan Tapi itu tidak Itu sakit Sekali Selamat untuk Krishna Prakoso Kemendangan perdana nya Di One Front MMA Indonesia Hasil Dengan finish Wasit David Samuel Memperhentikan pertandingan Di roda kedua Menit kedua Detik kedua Puluh empat Zabmation Dengan teknik Armbar Dan Pemenangnya Dari sudut merah Krishna Prakoso 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 Terima kasih telah menonton!